head printer printer yang hasil printnya bergaris-garis atau buram pertama-tama kita buka dulu tutup tintanya setelah itu kita lepas bungkusnya secara perlahan kita buka disini ada dua baut kita buka dulu nah seperti ini bisa dilihat di video perhatikan cara membongkarnya dan hati-hati nanti tinta bisa tumpah setelah kita tarik ininya mundur kita tutup lagi agak tinta tidak tumpah ya setelah itu kita buka lagi bau di atas anehnya agak diputar-putar ya mas pokoknya lihat video seperti ini ya nah seperti ini kalau sudah selesai buka bodinya secara perlahan dan jangan kasar ya nanti bisa patah agak-agak lembut ya agak lembut sedikit saya lihat di video ya seperti ini nah kendala pertama yang harus kita bersihkan adalah ininya headnya Oh ini kita buka dulu secara perlahan ini kita tarik mundur kita lepas pas satu-satunya nah disini ada kuncinya kita lepas kuncinya satu-satu lihat video tarik ke atas bersamaan nah lihat seperti ini dan apabila ini kosong bisa ditarik lewat sini pakai suntikan Oh gitu nah sekarang kita mau membersihkan headnya ini adalah headnya head yang mana Pak ini ini adalah lubang tempat tinta keluar gelap Pak nah ini bisa pakai backline kalau saya pakai yang ini ini bisa dibeli di toko-toko komputer terdekat harganya 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 kalau disini sekitaran Rp50.000 atau wilayah lain setegantung wilayah biasanya sebelumnya kita bersihkan dulu ini kalau bisa bikinkan seperti ini kalau gitu biar bisa untuk menyedot tintahnya kita masukkan secara perlahan-lahan Iya nanti kita tarik biar biar tinta keluar dulu habis biar mudah untuk membersihkannya nah seperti ini nah tinta pun tertarik habis-habis habis-habis sudah sepertinya ada yang menyangkut nah seperti itu dan tinta ini kita masukin ke dalam sini waduh kepenuhan tidak Mas ini gara-gara kurang miring Mas nah kita miringkan seperti itu lagi setelah itu kita sedot lagi seperti ini kita bersihkan sampai kering ya kalau sudah benar-benar besi kita cuci dulu cara-cara kita ambil pembersih head kira-kira seperti ini saja baru kita masukkan ke sini ke selanjutnya tuh ntar Mas ya Nah kita bersihkan dulu headnya seperti ini kita masukkan baru kita dorong perlahan setelah itu kita ambil lagi kita bersihkan lagi biar secukupnya ya secukupnya aja biar tinta biar headnya benar-benar bersih kita bersihkan dulu lagi nah seperti ini kita tekan sampai headnya benar-benar bersih oke nah ini dia apabila sudah bersih kita bersihkan dulu headnya dibawah pakai tisu oke setelah itu setelah semuanya selesai setelah semuanya telah terisi telah kita bersihkan kita masukkan lagi seperti tadi kita masukkan lagi perlahan-lahan tabung tintanya nah ini dia oke kita pasang lagi pelan-pelan kita pasang lagi semuanya seperti semula setelah kita bersihkan headnya kita cleaning dulu printernya beberapa kali kalau bisa sekitar 4 atau 3 kali kita cleaning tunggu sampai selesai setelah kita selesai cleaning kita klik print kita print lagi biar kita bisa melihat hasilnya hasilnya iya kok jadi dua kita coba cleaning lagi kita tes print lagi setelah kita cleaning dan hasilnya sempurna nah begitulah tutorial cara membersihkan head printer yang ngeprintnya buram atau kurang jelas sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih